Halo bro, jumpa lagi bersama Cenatan Kali ini aku akan membahas masalah powerbank ini ya Aku sedikit memberikan informasi mengenai powerbank-powerbank ini ya Jadi begini, tadi ada pertanyaan Kenapa saya mengecas powerbank nggak bisa cepat ya Padahal dia menyebutkan Dia memakai powerbank Aturannya sudah benar ya Mulai dari kabelnya, chargernya, terus habis Itu pakai charger 65W Kalau nggak salah itu Terus, dia powerbanknya 20.000 mAh Dia ngecas katanya sampai 6 jam Waktu itu mungkin karena dia Melihat review yang aku buat Untuk charger Eugreen atau Juktek itu ya Aku ngisi ngecasnya itu cuman Cuman 1 jam ya Cuman 1 jam terisi penuh Ya Jadi gini Kita kembali ke topik ya Kenapa aku sering melakukan Apa namanya Penggunaan powerbank 10.000 mAh Kayaknya sebenarnya saya sudah pernah mendiskusikan ya Mendiskusikan Kalau aku lebih suka yang 10.000 mAh Baik yang 65W Maupun yang Apa 150W Yang punya cuktek itu kan Itu kan 150W Sebentar aku ambil ya Nah Seperti ini ya Contoh nih Dia 150W Kelihatan ya 150W Tapi tetap 10.000 mAh Ya 10.000 mAh Karena aku lebih fokus Lebih suka Ya kan Menggunakan yang 10.000 mAh Karena kenapa Itu tadi Pengisiannya itu lebih cepat Satu Kedua Barangnya itu Lebih ringan Seandainya gini Kalau kita Dalam Melakukan aktivitas Ya kan Kita mau mengecas Mau ngecas Apa namanya Sehari itu 2-3 kali itu Aku rasa sudah cukup Kalau kita punya Handphone Kita mau pakai Model seperti apa Ya kan Seandainya Kita mau punya Powerbank Saya fokuskan Powerbank Kita gunakan Di saat Emergensi Saya selalu Menekankan Seperti itu Nah karena Kenapa Ya itu tadi Powerbank itu Kita gunakan Di saat Emergensi aja Jadi tidak perlu Harus Ditancapkan ke Powerbank Kecuali Memang ya Di hutan Atau mungkin Pekerjaannya Keliling Ya kan Tapi kalau misalkan Driver Ya di mobil Juga ada colokan Ya kan Ada Apa namanya Charger Nah Makanya itu Saya lebih Memfokuskan Penggunaan Powerbank itu 10.000 mAh Nih Aku kasih gambaran Misalkan Ini ya Ini 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 4 powerbank Ini 20.000 mAh Ini 10.000 mAh Dari ukuran aja Sudah beda Ya kan Dari ukurannya Kita gak bicara Yang wattnya gede Ini cuman Sama ya Bisa dibilang 20 watt 20 watt 20 watt Sama Kita lihat aja Kita timbang Sekarang ya Beratnya Kita timbang Beratnya Coba Bayangin aja Kita timbang Beratnya Sebentar Sudah 0 Sudah 0 ya Ini lihat Ini yang 20.000 mAh Ya Sampai segitu Beratnya Coba Ya 400 Berapa 400 400an lah ya Nah Ya kan Nah Sekarang kita coba Yang satunya Ini Ini lebih ringan memang Karena Rada gak jelas gitu 360an Ya kan Karena memang tidak ada Brandnya Tidak ada namanya Sementara kalau ini kan Baseus ya Ini berat banget Coba bayangin aja Kita Kita keliling Ya kan Kita ke mall Bawa car Bawa powerbank Beratnya seperti ini Gimana coba Mau di mall Mau berapa hari Eh Mau berapa hari Mau berapa jam Coba Ya kan Kita pakai handphone kita Ya kan Terus abis itu kita ngecas lagi Kita pakai lagi Kita nongkrong udah capek Eh Empat jam Ya kan Dibandingkan kita yang 10.000 mAh nih Coba Beratnya hanya 200 211 Ini punyanya Ugreen Ini 200an juga Ya kan Nah Itu loh Ya Kita pindahkan dulu Ini punyanya Apa Nah Sekarang kita kembali lagi Ini Memakai yang 10.000 mAh aja Itu ngecasnya Biar Biar yang Paham semua Ngecasnya itu butuh waktu 2 jam Untuk Yang 10.000 mAh Yang 20 watt ya Itu bisa sampai 2 jam 2 jam Kurang lah 2 jam Kalau yang ini Ini bisa 6 jam Itu benar Gitu loh Karena 20.000 mAh Gitu loh Nah Persoalannya Ya kan Kalau kita mempunyai Charger yang seberat ini Terus habis itu kita mengisinya Sampai 6 jam Waktu kita habis Gitu loh Ya kan Ya kan Jadi Lebih efisien Lebih efisien Kalau kita Menggunakan Yang 10.000 mAh Makanya itu Yang Baik Yang Punyaku yang Yang Apa Jogtek yang 150 watt itu 150 watt loh ya Itu untuk ngecas Ke laptop Itu Pakainya yang 10.000 mAh Kenapa Kalau pakai Yang 20.000 mAh Ke atas Waduh Beratnya Nggak karuan Coba Sekarang kita Bawa Misalkan Kita membawa Laptop Sudah bawa Laptop Berat Ditambah Dengan Powerbank Yang Berat Belum Yang lain-lainnya Coba Nah Itu loh Yang aku Maksud Kita Lebih Berguna Kalau Kita Menggunakan Powerbank Itu Se-efektif Mungkin Makanya itu Aku selalu Menyarankan Yang 10.000 Supaya Kenapa Supaya Membawa Juga Simple Seperti ini Kantong Belakang Sudah cukup Sudah dapet Kantong Depan Di atas Sudah Nyaman Masukin Sudah Ini juga Walaupun Agak panjang Tapi Bawanya Lebih ringan Lah Kalau ini Setengah kilo Coba Bayangin Setengah kilo Ini Beda Sama ini Begitu Waduh Mejanya Berketar Itu Makanya Saya Selalu Menyarankan Pakai LH 10.000 LH Dan Digunakannya Hanya Waktu Emergensi Gitu Supaya Kenapa Supaya Efektif Satu Efektif Kedua Baterai Itu Bagus Jadinya Karena Tidak Terlalu Degencar Dengan Powerbank Gitu Gitu Tujuan Saya Memberi Apa Penerangan Seperti ini Supaya Simple Buat Teman Teman Dalam Membawa Dalam Mengkonsumsi Mengkonsumsi Dalam Arti Ngecas Kembali Bayangin Aja Ini Ya Memang Dia Bisa Ngisi Berkali Kali Taruh Bisa Berkali Kali Ya Tapi Kapan Mengisi Berkali Kalinya Terus Habis itu Kita Begitu Habis Kita Punya Powerbank Seperti ini Saya Rasa Waktu Di saat 50% Kita Tidak Akan Mengisi Pasti Isinya Udah Habis Baru Diisi Nah Itu Diisi Total Kan Nah Ya Memang Gak Apa Nah Habis Total Diisi Nah Itu Butuh Waktu Sekitar 6 Jam Kita Nunggu Ini Aja Udah Ya Kan Aktifitas Kita Terhambat Yang Tadinya Mau Bawa Powerbank Jadi Terhambat Gara Gara Ini Makanya Itu Kalau Hanya Sekedar Untuk Emergensi Yang Sifatnya Apa Kita Kita Bekerja Kantor Kita Main Ke Cafe Kita Main Ke Mana Mall Carilah Yang Sesimpel Mungkin Gitu Loh Kalaupun Wotnya Gede Ya Itu Tadi 10.000 MH Ya Kan Supaya Kenapa Supaya Kita Isi Ulang Udah Lihat Sendirian Yang 10.000 MH Itu Yang Cuktek Itu Pengisian Cuma Satu Jam Kita Nggak Terbelenggu Untuk Mengisi Kembali Repot Gitu Loh Tujuan Saya Seperti Itu Tapi Kembali Lagi Itu Sesuai Kebutuhan Misalkan Ya Memang Kayak Contoh Kita Driver Atau Pengemudi Online Ya Tapi Tetap Aja Saya Rasa Terlalu Repot Menggunakan Powerbank Yang terlalu Berat Repot Untuk Aktifitas Kerja Itu Juga Repot Gitu Loh Kecuali Kita Ke Desa Terus Habis Itu Di Desa Itu Nggak Ada Listrik Nah Itu Baru Pakai Jenset Gitu Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Buat Teman Yang Menanyakan Mengenai Itu Tidak Perlu Diganti Kabel Tapi Memang Itu Memang 6 Jam Kalau Mengisi Powerbank Yang 20.000 MAH Memang Seperti Itu Semoga Terjawab Dengan Pemaparan Saya Seperti Ini Saya Kira Cukup Sekian Dulu Review Mengenai Powerbank Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Sama Di Comment Oke Thank you Ya